Halo Halo assalamualaikum selamat siang ini saya lagi mau bikin roti coklat sobek ya kebetulan lagi ada sisa tepung jualan ya tepung coklat Van Houten itu favorit jadi ini adalah saya pakai tepungnya tiga sendok makan tepung coklat koko powder terus tepung terigu cakra Hai ya pokoknya saya timbang semuanya totalnya 250 gram aja nanti terus raginya saya pakai satu sendok setengah ya saya kebetulan masih ada bekerbonus alias apa ya bread improver ya masih ada masih banyak karena jangan dipakai Hai saya pakai setengah sendok teh aja saya campur bikinnya campur-campur aja buru-buru lalu kalau nggak pakai juga enggak apa-apa mau diganti SP juga oke aja ya teman-teman ini juga masih ada ibis blue ini saya pakai satu sendok Aduh saya simpannya di dalam kulkas nah saya biasa kalau bikin donat setengah kilo biasa ininya satu bungkus ya raginya saya pasang Hai tapi kalau roti adonannya setengah kilo biasa saya pakainya hanya dua setengah sendok teh atau tiga sendok teh ini karena bikin separuhnya jadi saya kasih satu setengah aja deh saya yang cemplung-cemplung aja malus mau ini ini buat nanti lagi nah kalau susu atau air es atau yang mau yang hangat juga oke aja apa yang penting kalau mau yang hangat hangat ya hangat gitu jangan panas nanti laginya mati jadi ini susu saya Hei cuman gimana ya enggak takar ya nanti sesuai ini aja nanti di coba ini in lah gitu aduh makanya bingung saya mau ngasih resep resepnya soalnya saya enggak nakar sih saya cuma nakar tepung gula ragi itu aja kalau mentega saya suka-suka ini gulanya ya gulanya yang halus sudah mau habis ini belinya di toko bahan kue soalnya kalau di toko biasa jarang gue jual gula yang halus gini banget kastor kastor sugar ya enggak pakai telur ya yang mau pakai kuning telur pakai satu kalau resep setengah kilo kuning telurnya dua ya saya enggak pakai karena menghemat mengirit mending buat makan atau buat bolu besok-besok mungkin jadi ini enggak pakai ya dan saya enggak punya susu bubuk jadi pakai susu full cream aja cair ya kalau mau lebih wangi memang enaknya pakai susu bubuk lagi nah ini baru saya kembangin ya temen-temen ya yang coklat adonan satu tuh tuh sudah mulus kalis Oke sekarang mau bikin yang putih enggak tahu ya saya bikin roti sobek atau roti burger ya hehehe belum tahu deh liat tar ya nih saya pakai alat seadanya males udah saya masih mau masak lauk lagi ini coba di sini nih saya timbang aja sebenarnya di timbang nggak apa-apa Hai besok kan libur ya eh nyepi kalau nggak salah ya besok hari atasnya hai 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 oke ini pas nih 20 gram ini semuanya Hai ini lebih dikit oke saya kasih isinya meses aja ya di dalamnya mau kosong juga nggak apa-apa Hai selamat menikmati 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 super empuk wow kelihatan kamu empuk oke empuk oke deh alhamdulillah stok rotinya sudah ini yang coklat sudah masuk sini enak banget ini yang penting nguleninya ya wajib lama gitu aja kalau mau lebih empuk ya pakai bread improver sama apa ya ibis blue ya itu tuh fungsinya kan untuk melembabkan roti dalamnya terus enggak kering gitu yang dia nih nggak usah gitu lah gede ini habis makan habis saya suapin juga sekarang saya mau mandi dulu ini udah setengah tujuh eh jam berapa ya setengah tujuh kali ini ini HPnya what happen ini ada oh sementara ini jalan terus oke ini bekal makan siang bapaknya gali ada snacknya sih snacknya adalah roti coklat dan sosis dan roti sosisnya yang semalam kita buat itu udah habis ya ludes jadi tinggal satu biji nih coklat hai assalamualaikum hahaha dan ini adalah bekalnya sama ikan goreng sambal adik iya adik iya kadang nih HP suka nggak fokus ya ini ya ngapa sih dia nih kalau gelap gitu dia kalau terang fokus b 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